Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam satu riwayat yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda Bahwa perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepadamnya ialah Seperti orang hidup dan orang mati Zikir merupakan nutrisi bagi hati, sebagaimana ikan membutuhkan air Ternyata, ada satu amalan zikir yang ringan diucapkan, namun memiliki timbangan pahala yang berat Kalimat zikir ini sangat dicintai Allah dan Rasulnya Seperti apa kalimat zikir yang dicintai Allah dan Rasulnya? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham Umat Islam diperintahkan untuk memperbanyak zikir, karena hal ini mempunyai banyak manfaat Ibnu Qayyim telah menemukan sekitar 80 manfaat zikir, beliau mengatakan manfaatnya tidak terbatas Di antara manfaat-manfaat itu adalah, mengusir setan, menggapai ridho Allah SWT, memberikan ketenangan jiwa, menghilangkan kesedihan dan keresahan, mendapatkan pahala, menghapuskan dosa Betapa besarnya fadilah berzikir, hingga Allah SWT memerintahkan kaum mukmin untuk mengamalkannya, Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang Quran Surah, Al-Ahzab, ayat 41-42 Ada satu amalan zikir yang ringan diucapkan, namun memiliki timbangan pahala yang berat, kalimat zikir ini sangat dicintai Allah dan Rasulnya Imam Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Ishqab, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail, dari Umarah bin Al-Kakha, dari Abu Zurah, dari Abu Hurairah r.a. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, ada dua kalimat yang disukai Allah Ta'ala, ringan dilisan dan berat ditimbangan, yaitu Hadis ini menunjukkan amalan ringan namun besar pahalanya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani berkata, dikhususkan penyebutan nama Allah Ar-Rahman, dalam hadis ini bertujuan untuk menunjukkan kepada manusia, bahwa luasnya rahmat Allah, dia memberikan balasan bagi amalan ringan dengan pahala yang sangat besar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wabihamdihi seratus kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut Hadis Riwayat Muslim dan Tirmidzi Ibn Umar meriwayatkan, bahwa suatu ketika Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, ucapkanlah subhanallah wabihamdihi sebanyak seratus kali Barang siapa mengucapkannya satu kali maka tertulis baginya sepuluh kebaikan Barang siapa mengucapkannya sepuluh kali maka tertulis baginya seratus kebaikan Barang siapa mengucapkannya seratus kali maka tertulis baginya seribu kebaikan Barang siapa menambahnya maka Allah pun akan menambahnya Dan barang siapa memohon ampun, niscaya Allah akan mengampuninya Nah sahabat Islamiyah, berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik ketika sedang berdiri, duduk maupun berbaring baik di rumah, di jalan, di kendaraan maupun di kantor dan jalinlah hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjalin hubungan dengan orang yang mau menjalin hubungan dengannya dan Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang memohon hidayahnya dan memberikan rezeki kepada orang yang meminta rezeki kepadanya Waulahu alam bisawab